Sebagai daerah yang dikategorikan zona merah penyebaran virus COVID-19, berbagai upaya pencegahan dilakukan oleh warga, mulai dari himbawan kepada warga hingga penyemprotan disinfektan. Sabtu pagi, warga perumahan Bekasi Jaya Indah, Kampung Cerewet, Kelurahan Duren, Jaya Kota Bekasi, mulai memperlakukan pengecekan suhu kepada warga maupun pengunjung yang akan masuk melalui satu pintu. Sebelum masuk, para warga maupun pengunjung dicek terlebih dahulu oleh sejumlah relawan yang bertugas. Mulai dari pengecekan suhu tubuh menggunakan alat termogan, pemberian pembersih tangan hingga penyemprotan cairan disinfektan terhadap gendaraan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya pencegahan dan memastikan warga terhindar dari virus corona yang dibawa dari luar perumahan. Selain itu, jika dari asal pengecekan terdapat warga dengan suhu lebih dari 37 derajat, petugas pun menyarankan untuk tidak masuk perumahan dan membawa ke puskesmas terdekat. Setiap warga yang masuk ke wilayah, kita periksa suhu badannya dan kita lakukan penyemprotan disedetang di sekitar tangan dan kita tidak lakukan kepada tubuh, hanya sekitar tangan. Harapan kami mudah-mudahan dengan kegiatan ini, dengan seterusnya warga R14, R15, dan R13 terhindar dari wabah ini. Harapan kami seperti itu. Kegiatan pencegahan ini merupakan gagasan yang dilakukan oleh Karang Taruna setempat demi mencegah virus corona. Diketahui dari 12 pintu masuk yang sebelumnya digunakan oleh warga. Kini hanya satu pintu masuk maupun keluar yang diberlakukan. Amarullah Badar TV, Bekasi Satu persatu pengemudi ojek online di Cibarusa, Bekasi, Jawa Barat disemprot cairan disinfektan, mulai dari badan, kendaraan, hingga helap yang digunakan. Hal ini dilakukan mengingat pengemudi ojek online sangat besar kemungkinannya untuk terpapar virus corona. Penyemprotan disinfektan ini sendiri merupakan inisiatif para pengemudi ojol di Cibarusa, Bekasi, Jawa Barat. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir penyebaran pandemi COVID-19 secara menyeluruh. Dengan ikut serta dalam penyemprotan, hal ini merupakan sebuah bentuk untuk memberikan keamanan bagi para pengguna jasa ojek online tersebut. Cukup membantu ya di adanya virus kayak gini, jadi agak steril lah. Jadi penumpang sendiri merasa gimana mas? Ya agak lebih tenang ya. Dengan adanya COVID-19 yang sangat menakutkan ini, jadi kami membantu teman-teman untuk melakukan pencegahan supaya memutus rantai gulungan daripada virus COVID-19. Jadi kami lakukan penyemprotan. Ya upaya dari kami juga berusaha untuk menggunakan hand sanitizer, yaitu gak cuman dari kami termasuk dari penumpang pun diusahakan selalu pakai itu. Bahkan dari kami pun berusaha mencari dan menyediakan untuk penumpang. Sifatnya hanya temporary yaitu sekali kita dapat penumpang, langsung kita semprot. Para driver ojek online mengatakan selain dilakukan penyemprotan, mereka juga membekali diri dengan hand sanitizer setiap pepergian untuk digunakan sendiri dan juga para penumpangnya. Penyemprotan ini juga akan dilakukan secara rutin oleh para driver ojol selama penyebaran COVID-19 masih terjadi.